Petani memperkirakan harga garam rakyat akan terus turun akibat masuknya garam impor ke wilayah Madura. Hal ini terbukti sejak beberapa hari yang lalu harga garam turun, mulai dari harga garam sebelumnya Rp2.700 per kilogram menjadi Rp2.500. Bahkan per hari ini di bulan Januari 2018 harga garam turun mencapai Rp2.000 per kilogramnya. Menurut Haji Kodir, petani garam rakyat mengatakan jika garam impor masuk ke wilayah Madura, maka garam rakyat akan terancam tidak laku di pasaran. Sebab harga garam impor jauh lebih murah yaitu seharga Rp650 per kilogramnya. Dari Australia itu kemungkinan besok masuknya, kemungkinan besok tanggal 30, dari India tanggal 2. Sementara DPD RI Mawardi mengatakan pihaknya turun langsung ke petani garam ingin memastikan bahwa garam tersebut masih banyak di petani. Dari hasil tersebut gudang garam milik petani garam sebanyak 2.500 ton yang masih belum dibeli oleh pemerintah. Kalau impor ini terus dilanjutkan, sementara garam rakyat tidak terbeli seperti ini, otomatis garam rakyat akan mati. Mawardi menambahkan masuknya impor tersebut ke wilayah Indonesia, terutama di Madura, sangat memprihatinkan. Sebab garam petani akan semakin turun harganya dan akan tidak laku di pasaran. Rosy Abdillah, CTV